Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Kita sudah pun tahu bahawa ada satu klip yang telah tular Di mana Sultan Ibrahim pada ketika itu belum lagi menjadi agung Mahu supaya siasatan diraja dilaksanakan Kerana kes berkenaan dengan Pulau Batu Putih Pada ketika kejadian kes ini berlaku Perdana Menteri pada ketika itu Siapa lagi kalau bukan Tun Mahadir Sehingga Baginda Yang sudah menjadi agung sekarang ini Baginda menitahkan supaya siasatan dilaksanakan Kerana menurut baginda kalau saya tidak lupa pada video itu Ingatkan saya isinya kalau saya tersilap Baginda berkata tidak ada pun perbincangan dibuat dengan kerajaan Johor Itu keputusan yang sangat-sangat mendukacitakan itu Kerana itu Baginda berkata Baginda menitahkan supaya ada RCI dilaksanakan Dan sekarang kita tahu bahawa suruhan jaya Suruhan jaya diraja Untuk menyiasat RCI Menyiasat perkara ini Sudah pun dibuka Nampaknya Mahadir Dan Daim Zainuddin Seakan-akan Sama ceritanya ya Bila nak dekat-dekat Nak kena dakwah Sakit Masuk hospital Tun Daim sudah pun didakwah di mahkamah Dan ada peluang untuk dia menikmati hidup di penjara Maksimum 5 tahun Dan denda Kerana gagal mengistiharkan harta Tun Mahadir pula Selama ini berdiam diri Tapi akhirnya dia pun ikut sama Di dalam impunan Yang tidak ada permit Akhirnya disiasat juga oleh pihak-pihak polis Tidak ada permit Dalam perhimpunan haram itu Di depan istana negara Walaupun yang diberikan Apa diberikan Apa ini Perkenan Daripada agung pada ketika itu Hanya beberapa orang Sudah untuk hantar Memorandu Tapi Kenapa takut sangat Jadi sekarang memang patut Sekarang memang betul Mahadir patut takut Mahadir patut takut sekarang ini Kerana siasatan diraja sudah dibuka Untuk menyiasat pulau batu putih Punya kes ini Seandainya ada kes Habislah Mahadir boleh menjadi Perdana Menteri kedua Yang mungkin didakwa disiasat Oleh mahkamah Jadi sejarah mungkin tercipta lagi Adakah Mahadir pula akan termakan Sumpah laknat Daripada Najib Rasa Ataupun semua mereka termakan Sumpah laknat sendiri Kita tunggu dan lihat saja Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Masihkah kita ingat lagi Seorang MP Mengatakan bahawa Akan ada 16 orang Akan ada Ramai orang lah Ramai MP yang akan Menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian 16 dari bersatu akan menyokong Anwar Ibrahim Itu kata Ahli Parlimen Bukit Gantang Pada 7 Februar yang lalu Kita akan tengok nanti Pada Pembukaan Parlimen ini Adakah 16 ini benar ada Ataupun Ini hanya gimmick politik Yang dimainkan oleh beliau Tapi dengan penuh keyakinan Beliau mengatakan bahawa Yang memang benar Ada 16 daripada Bersatu yang akan Sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Sekiranya 16 ini Betul-betul sokong Habislah memang Hancur Musnah lah Musnah Bersatu kali ini Memang Teruklah Dan Adakah kesetiaan Pas terhadap Bersatu Tidak ada pun hujungnya Adakah Kesetiaan Pas kepada Perikatan Nasional Tidak ada Arti hujung Sampai bila-bila pun Dia boleh bertahan Walaupun Sudah Ketarak sangat Bahawa Bersatu Tidak ada Kuatan Lepas Masihkan bertahan Ahli parlimen Bekik Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Kini mendakwa Ada 16 ahli parlimen Dari Bersatu Menjelang Ujung Bulan ini Bulan Februari ini Sebelum ini Dia kata Ada Lebih daripada 10 Kini angka tersebut Telah meningkat Kepada 16 Kita tunggu Dan lihat Sama ada Lebih ramai Yang akan menyokong Kata beliau Selepas Program jualan Rahma Dicangkat jering Di Perak Pada ketika itu Ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Doktor Zulkapelik Zulkapelik Hanafi Ialah Wakil Rakyat Bersatu Yang ke-6 Yang telah pun Mengumumkan Mengistiharkan Menyokong Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Adakah Yang seterusnya Ini akan Menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim 16 ini benar Ataupun sebagainya Kita tunggu Ahli parlimen Dari Bersatu Yang sudah pun Menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Sudah Ada Lebih daripada 5 orang Dan Dijangkakan Ada ramai lagi Yang akan Mengikut Jejang ini Kita jumpa lagi Bye bye Sampai jumpa lagi